Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ilahilallah Wa asyadu anna muhammad ar-rasulullah Raditubillahi rabbah Wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi syarahli sadiri Wayasirli amri Wahdun ufdata milisani yafkuhu qali Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Anda dimanapun Anda saja berada Beserta keluarga Semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kita lanjutkan pada pembahasan sifat dan teori kepemimpinan Nah teori-teori yang ada dalam studi kepemimpinan diantaranya itu Yang pertama itu teori Great Man dan teori Big Bang Yang kedua teori sifat atau karakteristik kepribadian Trait theorist Teori perilaku behavior theorist Teori kontingensi atau teori situasional Nah kita bahas satu persatu Apa itu teori Great Man dan teori Big Bang? Kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir Semua orang itu mempunyai bakat bawaan sejak lahir Tinggal bagaimana kita semua ini memoles Ibarat sebuah permata misalnya intan Itu kalau misalnya kondisinya baru ditemukan Tidak dipoles, tidak diasah Itu tidak akan muncul sifat intannya Tidak gemerlap menjadi suatu bahan yang dipandang orang Dilihat orang menjadi sesuatu yang material yang mahal Demikian juga dengan seseorang Anda semua itu berpotensi untuk menjadi pemimpin Ingat ya kita dilahirkan sama Dari proses yang sama Tinggal bagaimana lingkungan mengkondisikan Anda semua Di lokasi masing-masing Dan bagaimana nanti keinginan ataupun cita-cita Anda Insya Allah kalau Anda bisa mengasahnya Memperlakukannya Bisa berusaha bagaimana kemampuan Anda Itu terus ditingkatkan kapasitas Anda Insya Allah setiap Anda akan menjadi pemimpin Minimal keberhasilan memimpin itu adalah Memimpin di dalam keluarga Sesuatu yang sangat kecil Karena itulah basisnya Nah Benis dan Nanus 119-10 Menjelaskan bahwa teori ini Berasumsi pemimpin dilahirkan Bukan diciptakan Jadi dilahirkan bukan diciptakan Dia memang pada saatnya dia muncul Nah kekuasaan yang berada pada Sejumlah orang tertentu Yang melalui proses pewarisan Melalui kemampuan memimpin Atau karena keberuntungan Memiliki bakat Untuk menempati posisi Sebagai pemimpin Ini ya ada Pemeo seperti Di bawah ini Asal raja Menjadi raja Nah ini ya Menurut teori The Great Man Ya Jadi teorinya Ya dia memang anaknya raja Yang insya Allah ke depan Setelah ini Menjadi raja Atau menjadi pemimpin Ya Oke kita lanjutkan Teori Big Bang Big Bang itu Seperti Ledakan besar Ya Seperti teori Yang terjadi pada Penciptaan Langit Dan bumi Ya Seperti digambarkan Di dalam Al-Quran Itu menggambarkan Kalau alam semesta ini Dengan teori Big Bangnya Nah pemimpin juga Muncul Ya diakibatkan Suatu peristiwa besar Menciptakan Seseorang menjadi Pemimpin Ya Mengintegrasikan Antara situasi Dan pengikut Nah situasi itu Merupakan peristiwa Seperti revolusi Nah kita sudah Mengalami itu Ya Suatu revolusi Pada saat Menjelang Kemerdekaan Kita ya Awalnya kita Dijajah oleh siapa Oleh Belanda Tentunya Tiga setengah abad Kemudian oleh Jepang Tiga setengah tahun Ya Sampai kita Terjadinya revolusi Muncul lah Yang namanya Negara Republik Indonesia Ya Diikuti oleh Kekacauan Gerusuhan Perang Ya Pemberontakan Reformasi Di dalam proses-proses Awal terjadi itu Sampai sekarang pun Terjadi Reformasi Nah ini Yang menciptakan Suatu Kepemimpinan Menurut teori Big Bang Pengikut adalah Orang yang Menukuhkan Seseorang Dan bersedia Patuh pada Pemimpin Dan taat pada Pemimpin Ya Jadi Pemimpin itu Harus ada Orang yang Dipimpin Harus ada Pengikutnya Kalau tidak mungkin Kalau misalnya Kita hanya sendirian Untuk memimpin Untuk memimpin Siapa yang memimpin Tidak seperti Penggembala Penggembala Kerbau Penggembala Domba Tidak seperti itu Ya Harus sejenis Misalnya Kalau manusia Ya Manusia Beda Beda Ininya Kalau misalnya Kita memimpin Hewan Ya Karena tidak ada Interaksi secara Istilahnya Secara rasa Yang tidak mungkin Kita Lakukan Jadi Kalau Menjadi pemimpin Pemimpin manusia Tentunya Teori sifat Atau Karakteristik Kepribadian Trite Teoris Ya Seseorang Dapat menjadi Pemimpin Apabila Memiliki sifat Yang dibutuhkan Oleh Seorang Pemimpin Ya Jadi Memiliki sifat Yang dibutuhkan Oleh Seorang Pemimpin Titik tolaknya Dari teori ini Adalah Keberhasilan Seorang Pemimpin Ditentukan Oleh sifat Kepribadian Yang baik Secara fisik Maupun Psikologis Ya Jadi ini Titik tolaknya Adalah Keberhasilan Seseorang Pemimpin Ditentukan Oleh sifat Kepribadian Yang bisa Membantu Mengarahkan Pengikutnya Baik secara fisik Ataupun Psikologis Ke arah Atau tujuan Yang ingin Dicapai Tentunya Kalau di dalam Islam itu Adalah Baldatun Toribun Gofur Ya Jadi Sesuatu yang Kita inginkan Kedepan Kalau di Negara Ada istilah Kalau di Bahasa Jawa Gemah Ripa Loh Cinawi Toto Tentrem Kerto Raharja Jadi gemah Ripa Itu Ibaratnya Semua Yang kita Butuhkan Itu Tercukupi Gemah Ripa Dan gampang Tercukupi Dan gampang Di Proleh Istilahnya Nah itulah Baru Kita katakan Seorang Pemimpin Bisa Mengawal Sampai Ketujuan Yang Diinginkan Jadi harus Jelas Keefektifan Memimpin Ditentukan oleh Sifat Perangai Atau Ciri Kepribadian Yang bukan Saja Bersumber Dari Bakat Tetapi Dari Pengalaman Dan Hasil Belajar Jadi Untuk Memoles Tadi Disamping Perangai Kepribadian Itu Tidak Cukup Dia Punya Perlu Yang Terbang Perlu Sesuatu Ya Pengalaman Dan Hasil Belajar Ya Bagaimana Dia Melihat Pengalaman Mungkin Bisa Berguru Dari Pemimpin Yang Sebelumnya Atau Dari Referensi Dari Orang Hebat Sebelumnya Sehingga Dia Punya Kemampuan Mengambil Keputusan Pada Saat Yang Tepatan Sangat Menguntungkan Bagi Semua Pihak Jadi Optimal Di Dalam Mengambil Keputusan Atau Kebijakan Oke Berikutnya Adalah Karakteristik Kepribadian Menurut Cheshire Sifat Sifat Pribadi Fisik Kecakapan Atau Bisa Fisik Pertama Fisik Harus Bisa Dengan Baik Fisik Bisa Kecakapan Atau Skill Kemampuannya Juga Bagus Teknologi Tidak Gaptek Daya Tanggap Perfection Kemudian Pengetahuan Knowledge Daya Ingat Memory Imagination nasimat sifat ini diharapkan lebih tinggi deranjatnya dibanding pengikutnya bagaimana kita memimpin kalau kita tidak punya kemampuan jadi tidak punya kemampuan kecakapan itu akan repot dan dipertanyakan oleh pengikutnya apa ini nanti setiap kebijakan itu pasti akan disanggah ataupun dipermasalahkan oleh pengikutnya benar enggak atau diragukan sifat-sifat pribadi yang merupakan watak yang lebih subjektif yakni keunggulan seorang pemimpin dalam keyakinan, ketekunan, daya tahan, keberanian, dan lain-lain ini diperlukan di dalam seorang pemimpin jadi secara subjektif kita ingin seorang pemimpin itu mempunyai keunggulan di dalam berbagai bidang misalnya di dalam bidang keyakinannya kalau kita mengatakan di dalam keimanan, keagamaan karena pangkal dari semuanya ketidakbaikan itu kalau kita tidak punya rasa iman kalau kita rasa iman kepada Allah orang itu tidak akan melakukan perbuatan yang jelek misalnya korupsi, nepotisme, dan lain-lain yang berhubungan dengan hal yang tidak diinginkan itu tidak akan dilakukan selama dia punya keimanan iman, percaya, tidak cukup tetapi harus diimbangi oleh ketakwaan dia yakin bahwa dia itu punya Allah, punya Tuhan yang selalu mengawasi, selalu mengamati dan akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang menginginkan petunjuk yang harus kita lakukan makanya di dalam kita sholat selalu membaca jadi kita terus menulis mohon petunjuk nah ini yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim tidak cukup dengan hanya modalnya skill dan keterampilan kemudian kita bahas juga karakteristik kepribadian menurut Davis ada 4 sifat umum yang efektif yang pertama, pemimpin harus mempunyai kecerdasan kecerdasan ini ya mau tidak mau jadi dia harus punya kecerdasan bagaimana dia selalu bisa menyelesaikan masalah dengan baik tentunya diperlukan kecerdasan dan keleluasaan, keluasan berpikir itu diperlukan seorang pemimpin sehingga bisa mengantisipasi masalah atau persoalan yang mungkin terjadi di sekitarnya yang harus dia cepat mengambil keputusan yang baik kemudian kedewasaan dan keluasan pandangan sosial jadi dia harus punya pandangan kedewasaan tidak kekanak-kanakan di dalam pandangan sosial jadi bagaimana dia mengambil pemikiran melihat potensi yang ada di organisasi atau di sekitar Anda dia harus punya kedewasaan kemudian yang berikutnya adalah motivasi diri dan dorongan jadi harus ada motivasi coba bagaimana kita mau mendorong pengikutnya kalau dia sendiri tidak punya motivasi yang tinggi dan motivasi itu harus ditumbuhkan terus di dalam Islam kita harus punya motivasi di dalam kehidupan ini menjalankan jadi di dalam Islam itu bahwa jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah nah ini kan menjadi motivasi diri sehingga dia implementasikan di dalam keseharian apapun yang dia lakukan itu adalah karena Allah beribadah kepada Allah itu sesuatu yang luar biasa sebetulnya dan tiap orang silahkan Anda semua juga mencari sebetulnya motivasi yang bisa menggerakkan Anda bagaimana Anda berbahagia dengan pekerjaannya atau aktivitas sehari-hari itu harus dicari tidak bisa kalau tidak dicari jadi nanti kita akan menjadi lemah ya Bapak sering menceritakan bagaimana salah satu contoh yang bisa Anda lihat motivasi yang berdorongan yang luar biasa itu kalau ini kalau Anda jatuh cinta ini sesuatu yang sederhana nah itu harus ditumbuhkan untuk yang lain nah kalau Anda jatuh cinta pada seseorang baik laki-laki atau perempuan melihat sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungan secara langsung Anda sudah berbahagia contoh ya misalnya Anda melihat kebetulan lewat di depan rumahnya seseorang yang Anda kasihi yang Anda cintai melihat pakernya melihat pakernya saja merasa berbunga-bunga melihat genteng rumahnya saja sudah berbunga-bunga tapi belum tentu di dalamnya ada seseorang itu jadi nah hal yang semacam itu perlu Anda tumbuhkan nanti untuk motivasi diri termasuk untuk kuliah gitu ya tumbuhkan motivasinya motivasi diri ya seperti yang digambarkan tadi untuk kuliah bersemangat kita harus mempelajari bekal untuk kehidupan yang lebih sejahtera dan lain-lain ya jadi itu seperti itu motivasi diri kemudian berikutnya adalah sikap-sikap hubungan sosial dia seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap-sikap hubungan sosial yang baik ya jadi bagaimanapun kan ada hubungan, relasi, toleransi kita menghormati semuanya ya yang lebih tua, lebih mudah juga menghargai semuanya seperti itu ya seperti kita bertetangga ataupun bermasyarakat itu harus mempunyai sikap hubungan sosial yang baik ya jadi saling menolong tentunya gotong-royong dan itu kan kita sudah punya keharifan lokal yang harus tetap ditumbuhkan misalnya gotong-sifat gotong-royong tadi ya sikap-sikap hubungan sosial yang baik nah berikutnya adalah karakteristik kepribadian Collins dalam Dell Times ya atau 1993 sifat yang harus dimiliki pemimpin agar dapat mengefektifkan organisasi adalah yang pertama dia mempunyai kelancaran berbicara tidak hanya kelancaran berbicara kalau berbicara dia harus dimengerti ya apa maksudnya yang mau disampaikan itu apa ya kalau misalnya dia berbicara tidak punya lancar tidak punya kemampuan berbicara ya agak kesulitan juga kalau dia seperti itu ya dia maksudnya seorang pemimpin ya jadi dia punya kemampuan untuk berbicara dan menyampaikan itu dengan baik makanya di dalam perkuliahan itu diam itu bukan emas ya di dalam proses perkuliahan dalam proses misalnya diskusi kita kebetulan ini dalam secara daring itu kebetulan anda juga harus aktif ini ada keterbatasan ya interaksinya kita tetapi di dalam nanti mudah-mudahan ada kesempatan kita berdiskusi langsung itu diam itu bukan emas tapi berbicara menyampaikan itu adalah yang emas itu untuk melatih anda semua kemudian yang berikutnya adalah kemampuan memecahkan masalah ya di dalam proses kehidupan itu pasti ada masalah ya sesuatu yang membahagiakan sebetulnya tidak hanya untuk pemimpin ya untuk kita semua kalau kita bisa mengatasi masalah kehidupan apa yang ada di sekitar kita itu dengan baik semakin besar masalah kemudian kita bisa pecahkan itu semakin tinggi kualitas kebahagiannya ya jadi itu jangan pernah menghindari suatu masalah dengan misalnya mengambil keputusan yang tidak baik ya lari dari masalah tidak boleh tidak benar di dalam Islam itu selalu menuntut bahwa kita harus mengatasi masalah itu dengan baik ya jadi di dalam artulan itu kita harus melakukan ya memecahkan masalah nanti ke memecahkan masalah lain terus seperti itu ya nah itulah puncak kebahagiaan nanti kemudian pandangan ke dalam masalah kelompok ya jadi ke dalam kelompok organisasi itu kita harus tahu sebagai seorang pemimpin ya apa sih permasalahan kelompok kita bagaimana untuk yang bisa kita lakukan atau inovasi kreativitas kita bagaimana mengembangkan kelompok itu atau menyelesaikan masalah kelompok yang ada yang kita pimpin maksudnya kemudian keluasan keluasan ini berhubungan dengan ya sama dengan adaptasi dengan kondisi termasuk seperti sekarang ya kita tidak boleh apa pesimis dengan kondisi yang ada oh pak susah nih pak kondisi pandemi susah semuanya memang itu kita harus atasi kita harus beradaptasi dengan lingkungan atau suasana yang baru dengan kondisi yang baru ya hidup terus berjalan tidak ada istilahnya berhenti dulu istilah tidak ada ya terus kita bergerak melakukan ya walaupun dengan segala keterbatasan yang ada tetapi tidak mengurangi kualitas yang kita lakukan makanya bapak berusaha setiap perkuliahan harus ada tayangan ya seolah-olah bapak berada di kelas anda walaupun dibatasi oleh waktu dan tempat kemudian kecerdasan tadi sudah dibahas ya kecerdasan seorang pemimpin itu harus cerfes ya dia harus punya kemampuan kekuasaan berpikir dan yang lebih daripada pengikutnya kemudian kesediaan menerima tanggung jawab dia harus bisa seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab kepada pengikutnya jadi menerima tanggung jawab dia terima dan dijalankan secara amanah ya kemudian dia punya keterampilan sosial maksudnya keterampilan sosial tadi sedikit sudah disinggung ya keterampilan sosial itu dia bisa bermasyarakat dengan seluruh lapisan ya tidak rasis ya itu yang kita harapkan dia punya keterampilan sosial yang baik ya mengatasi mengorganisasi dan lain-lain seolah-olah kita mengikuti dia itu merasa bangga merasa senang merasa terayomi seperti itu ya jadi bisa kita lakukan atau bisa kita bergaul dengan baik kemudian berikutnya adalah kesadaran akan diri sendiri dan lingkungannya dia punya kesadaran dengan dirinya sendiri bahwa saya ini sebagai pemimpin yang harus bisa dicontoh dan diteladani ya kalau kita seorang pemimpin tidak bisa memberikan contoh yang baik atau keteradanan yang baik ya akan dicemoh nanti nah di dalam islam inti dari ini adalah keteladanan ya ingat rasulullah itu adalah di dalam kehidupan beliau selalu memberi contoh atau memberikan keteladanan tidak hanya berbicara ya hampir di hadis itu yang kita pelajari bagaimana rasulullah ya bersikap bertindak laku di keseharian beliau contoh yang sederhana bagaimana adab makan makan ya makan itu ya kita lihat rasulullah sangat luar biasa ini indahnya kita mulai dengan membaca doa sebelum makan itu adalah sesuatu penghargaan atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dimulai dengan basmala bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang kita selalu diingatkan bahwa apa yang kita terima itu adalah dari Allah ya pemberian Allah karunia Allah dan kita harus bersyukur dilanjutkan Allahumma bariklana fima razaktana wakina adabannan kita bersyukur dengan rezeki Allah yang telah diberikan mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka itu sesuatu yang luar biasa jangan dianggap remeh mau makan aja kita berdoa supaya terhindar dari api neraka ini adalah keteladanan yang digambarkan oleh Rasulullah jadi luar biasa soal makan aja kita seperti itu nah ini kesadaran diri sendiri dan lingkungannya nah kalau misalnya sudah kita sudah punya keteladanan kemampuan seperti itu insyaallah para pengikutnya itu atau yang mau bergabung di dalam struktur organisasi atau organisasi tersebut itu akan tertantan dengan baik ya kemudian karakteristik kepribadian hersi dan pelancar ya 1998 karakteristik pemimpin sukses terdiri dari ya cerdas ada juga sudah dibahas kemudian terampil secara konseptual dia harus bisa menyampaikan konsep misi ke depan itu dengan baik kemudian kreatif ini yang penting ya makanya ada istilah yang digambarkan itu seorang mahasiswa itu harus kreatif tidak cukup kreatif dia juga harus inovatif ya apalagi seorang pemimpin pemimpin cuma kalau cuma hanya mengerjakan yang rutinitas itu akan tertinggal tetapi harus ada kreativitas karena permasalahan yang muncul itu banyak sekali ya jadi tantangan dengan kondisi sekarang sebagai seorang pemimpin harus kreatif dengan kondisi misalnya pandemi seperti sekarang betapa struktur ekonomi betapa kesehatan semuanya istilahnya di luar dugaan kita tetapi dengan ini kita harus kreatif bagaimana kita tetap survive dengan kondisi yang ada kemudian diplomatis dan taktis ya di dalam mengambil suatu kebijakan itu harus kita bisa diplomatis bisa taktis tidak bertele-tele tetapi hasilnya itu tetap optimal atau maksimal kemudian lancar berbicara jadi dia mau tidak mau seorang pemimpin harus bisa berbicara di depan pengikutnya mengarahkan dan semuanya yang harus dia bisa lakukan kemudian memiliki pengatauan tentang tugas kompo sebagai seorang pemimpin dia harus juga memiliki pengetahuan yang ngumpuni di dalam mengelola kelompok tersebut persuasif tidak main ini jadi kalau seorang pemimpin yang baik itu kalau misalnya pengikutnya itu tidak sadar dia merasa senang mengikuti dia dengan kerelaan dan keikhlasan itu melakukan semua yang dia perintah kalau seorang pemimpin sudah bisa mengkondisikan pengikutnya demikian maka itu sesuatu yang luar biasa dari seorang pemimpin jadi dia secara persuasif tidak menyakiti ada juga sebaliknya biasanya itu tidak akan berhasil hanya bisa membentak marah-marah menyalahkan bawahan terus akhirnya tidak ada komunikasi yang baik sebetulnya kalau bisa terjalin dengan baik itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa kombinasi antara pemimpin yang baik nanti bisa membimbing bawahnya dengan baik itu adalah suatu kombinasi yang luar biasa maka goalnya atau tujuan itu akan tercapai dengan secepat-cepatnya kemudian memiliki keterampilan sosial ya sama tadi sudah di kita bahas ya keterampilan sosial bahwa dia bisa atau punya kemampuan di dalam masyarakat sedangkan Robin ya mengatakan bahwa teori ini adalah teori yang mencari ciri-ciri keberibadian sosial fisik atau intelektual yang membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin jadi itu yang dikandalkan kemudian karakteristik keberibadian Benis dalam Hershey dan Blanchard ya 1998 ini dibagi beberapa management of attention ya kemampuan mengkomunikasikan tujuan atau arah yang dapat menarik perhatian anggota jadi management attention ini adalah kemampuan mengkomunikasikan tujuan dan arah ini dan menarik perhatian bagi anggota ada memang orang tidak bisa menyampaikan ini walaupun sepahit apapun dengan kondisi apapun kalau dia bisa seorang pemimpin itu menyampaikan dengan baik itu menjadi sesuatu yang diterima dengan baik gitu ya dengan kondisi sekarang ini coba misalnya beda ya nah ini kita misalnya kita kondisi kekurangan dana misalnya kekurangan uang kekurangan pangan dan lain-lain kalau seorang pemimpin bisa menyampaikan dengan baik ya itu akan disadari ayo kita bersama-sama misalnya kondisi kita sedang tidak baik misalnya kita mengalami pandemi kita harus bisa mengatasi ini dengan baik dengan cara saling menghemat apapun yang ada di sekitar kita dan harus diteladani juga dia memberikan contoh bahwa dia melakukan juga nah seperti itu maka akan diikuti oleh pengikutnya tapi sebaliknya kalau dia marah-marah menyalahkan semua itu insyaallah tidak akan tercapai tujuan di dalam proses organisasi atau memimpin sesuatu kelompok tersebut kemudian management of meaning kemampuan menciptakan dan mengkomunikasikan makna tujuan secara jelas ya management of meaning ya menciptakan dan mengkomunikasikan tujuan itu secara jelas apa sih tujuannya tidak usah berbelit-belit dengan bahasa yang bisa dipahami oleh pengikutnya ya tidak usah terlalu menggebu-gebu misalnya terlalu berlebihan ya itu juga tidak bagus juga ya kemudian management of trust kemampuan untuk dipercaya dan konsisten ya jadi seorang pemimpin itu harus bisa dipercaya ya dan harus konsisten terhadap apa yang dia lakukan ya kebalik-balik tadi ke teladanan kalau Rasulullah itu saja ya kita harus mencontoh kepemimpinan beliau ya misalnya beliau amanah dikenal dengan orang yang dapat dipercaya juga gitu ya sejak awal sejak kecil beliau sudah dikenal dengan Al-Amin orang yang dapat dipercaya jadi kalau misalnya kita melihat orang sejak awal bisa dipercaya insyaallah itu bisa menjadi pemimpin yang baik ya orang dipercaya oh siapa yang melakukan siapa yang ingin mengatakan si fulan misalnya ya orang begitu ini dia gak pernah berbohong dia tidak track recordnya tidak pernah berbuat cacat misalnya orang langsung gak akan percaya dan orang seperti itu perlu dan harus dijadikan pemimpin ya pasti berhasil nantinya kemudian management of self ya kemampuan mengendalikan diri dalam batas kekuatan dan kelemahan seorang pemimpin harus bisa mengendalikan diri dalam hal apapun ya walaupun misalnya dia punya kemampuan yang baik dan seterusnya tapi tidak ada pengendalian diri juga gak bagus misalnya dia suka marah ya sering kita contohkan yang sering terjadi itu marah-marah gak jelas itu orang lama-lama ya apaan ini kok bisanya marah-marah saja walaupun dia punya kemampuan yang tinggi misalnya nah kita kan ingin di orang di 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 manusia kan ya di 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 orang kan ya jadi kita kan sama-sama manusia apa bedanya pemimpin dan pengikut sama-sama manusia cuma yang membedakan adalah kedudukan kita berharap banyak bagi seorang pemimpin itu memberikan jalan arahan bagi kita untuk mencapai tujuan yang benar yang baik menuju pelabuhan kebahagiaan seperti itu ya jadi itu yang kita inginkan nah rikasan dari sifat ya yang pertama itu adalah intelijensi atau kecerdasan kemudian yang kedua kematangan dan keluasan pandangan sosial seorang pemimpin itu harus matang di samping cerdas terhadap pandangan sosial kemudian memiliki motivasi dan keinginan berprestasi dia harus bisa mencapai puncak tujuan yang diinginkan bersama dia harus punya prestasi kemudian memiliki hubungan manusia seperti tadi hubungan manusia di wongke jadi dimanusiakan jangan mentang-mentang pengikutnya itu di apa dibinatang-binatang kan ya enggak enggak bagus ya orang tidak akan suka seperti itu ya kita sebagai manusia sama ada emansipasi ya tidak hanya emansipasi itu diberlakukan antara wanita dan pria tetapi sesama pemimpin dan bawahan ataupun pengikut harus dilakukan dalam artian jadi memanusiakan ya orang kadang-kadang itu banyak seolah-olah nah ini bawahan misalnya dikasih kerjaan yang tidak kira-kira yang tidak mungkin dia lakukan dia punya keluarga butuh waktu untuk keluarganya butuh untuk istirahat dan lain-lain ya jadi seperti itu yang kita inginkan bahwa dia bisa memanusiakan pengikutnya nah kelemahan teori sifat dia tidak selalu ada relevansi antara sifat-sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kemimpinan nah ini kan diperlukan jam terbang ya tidak semua dia punya sifat keunggulan itu bisa diterapkan atau punya relevansi dia perlu pengalaman tadi jadi yang membuat dia akan mampu menjadi seorang pemimpin itu juga jam terbang ya jadi itu harus diasak terus mulai mulai ya sejak kapan saja dia mulai ini ya belajar termasuk di dalam perkulian ini kan diajari dipelajari bagaimana seorang pemimpin dan itu namanya mengasah ya mengasah menambah kapasitas supaya anda siap menjadi seorang pemimpin yang baik nantinya kemudian situasi dan kondisi tertentu yang ternyata memerlukan sifat tertentu pula berbeda dari yang lain ya kondisi situasi yang ada di sekitarnya itu akan membentuk dia dan menentukan kita harus seperti apa dan beradaptasi dengan kondisi yang ada contoh ya berkali-kali kita mencontohkan kondisi pandemi ini adalah bagaimanapun ini kita harus mengambil pelajaran untuk semuanya untuk pemimpin untuk pengikut kita atau sebagai bawahan ini menjadi pelajaran yang besar ya jadi bagi kita untuk bisa lulus dari ujian pandemi ini ya dengan kondisi yang ada kita harus menyiapkan dengan sarana dan prasarana yang ada kita optimalkan supaya kita bisa selamat semuanya nah berikutnya adalah teori perilaku atau behavior teoris keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan ya jadi bagaimana seorang pemimpin itu harus berhasil itu ya tergantung pada perilaku dia dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan ya kalau dia secara konsisten secara amanah terus ya kalau di dalam istilah agama itu istiqomah ya di dalam melaksanakan semua fungsi-fungsi kepemimpinan insyaallah dia akan berhasil gaya atau perilaku kepemimpinan tanpa dari cara melakukan pengambilan keputusan ya cara memerintah instruksi bisa enggak instruksi itu tidak menyakitkan pengikutnya tetapi diterima secara ikhlas ini sesuatu atau suatu ciri seorang pemimpin yang baik ya kemudian cara memberikan tugas ya tugas dengan baik cara berkomunikasi cara mendorong semangat bawahan cara memimping dan mengarahkan cara menenggakkan disiplin ya cara memimpin rapat cara menenggur dan memberikan sanksi ini semua itu harus dilakukan dengan santun kalau di dalam isla agama itu bil hikmah ya di dalam misalnya kita ya sesuatu yang luar biasa kita berdakwa menyebarkan agama itu harus dengan bil hikmah ya termasuk ini bisa digunakan sebagai perilaku atau gaya kepemimpinan dengan hikmah ya dengan kita gunakan segala macam akhlak yang baik sopan santun yang baik ya itu akan insyaallah kita akan berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan nah ada beberapa teori perilaku ya ada teori X dan Y studi kepemimpinan universitas Iowa studi kepemimpinan universitas Ohio studi kepemimpinan universitas Michigan kemudian managerial grid 4 sistem manajemen Likard dan lain-lain itu banyak sekali yang nah ini salah satu contohnya ya teori X dan Y Douglas McGregor ya teori X itu bagaimana teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas ya pada dasarnya yang tidak suka bekerja serta senang menghindari dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya pekerja memiliki ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan perusahaan namun menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi dalam bekerja para pekerja harus terus diawasi dan diancam serta diarahkan agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan perusahaan nah teori seperti ini ya yang digambarkan ini memang bisa saja terjadi di sekitar kita ya pengennya cuma makan minum tidur berfoya-foya bermalas-malasan seperti itu ya itu sifat-sifat yang tidak baik dan itu harus bisa diatasi oleh seorang pemimpin ya ini kenyataannya memang banyak di masyarakat seperti itu ya nah ini tinggal bagaimana kita bisa memimpin itu supaya menjadi atau membalikkan alangkah beratnya ya zaman rasulullah nabi muhammad itu dilahirkan dalam kondisi zaman jahiliah zaman jahiliah itu melebihi kondisi yang digambarkan teori ini ya semua ibaratnya carut-merut kondisi lingkungan hukum tidak jelas ya ketatanan sosial tidak jelas maka diturunkanlah rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak mereka menjadi ya tapanan sosial masyarakat madina istilahnya masyarakat yang sejahtera dalam lingkungan ya dalam keinginan atau dalam tujuan seperti yang digambarkan di Al-Quran ya kebahagiaan di dunia dan akhirat nah seperti itu nah ini ya teori ek itu seperti itu ya pada kondisi di masyarakat itu bisa sedih terjadi kemudian teori G teori ini memiliki anggapan bahwa kerja adalah kondrat manusia seperti halnya kegiatan sehari-hari pekerja tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat karena mereka memiliki pengendalian serta pengarahan diri untuk pekerja sesuai dengan tujuan perusahaan pekerja memiliki kemampuan kreativitas imajinasi kepandean serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas tujuan kerja pekerja juga tidak harus mengerahkan segala potensi diri yang dimiliki dalam pekerja nah ini mungkin agak sedikit istilahnya bertolak belakang dengan yang di depan kita menginginkan seperti itu setiap kita punya kesadaran nah inilah yang dianjurkan di dalam agama kita tidak punya Al-Quran saran kita semua untuk kita sama rajin-rajinlah membaca Al-Quran dan maknanya harus di contoh misalnya ini akan memberikan motivasi diri yang luar biasa bagaimana kita di dalam Islam itu menghargai waktu dengan baik seseorang itu dianggap baik dianggap insya Allah berhasil kalau misalnya dia menghargai atau bisa mengelola waktu itu dengan baik karena waktu itu tidak berulang tidak akan kembali seperti itu oke jadi ini teori X dan Y bagaimana kita mengelola nanti masyarakat atau kelompoknya kalau Anda menjadi seorang pemimpin yang kita inginkan adalah minimal ini adalah yang Y ini jangan yang di depan kalau perlu kondisinya awalnya yang X itu kita coba arahkan ke yang diinginkan dikondisikan supaya seperti yang diharapkan di teori Y kemudian teori kontingensi atau teori situasional resistensi atas teori kepemimpinan sebelumnya yang memberikan asas-asas umum untuk semua situasi teori ini berpendapat bahwa tidak ada satu jalan kepemimpinan terbaik untuk mengelola dan mengurus satu organisasi ya jadi teori ini berpendapat bahwa tidak ada ya ini harus kita lakukan berbagai hal upaya berbagai macam cara untuk mencapai tujuan organisasi istilahnya tidak ada obat yang patent misalnya ini harus kombinasi dari berbagai macam bahan supaya kebutuhan tubuh itu yang diinginkan oleh tubuh itu bisa tercapai istilahnya supaya kita sehat tentunya kalau digambarkan kalau kita memberikan asupan gisi ke tubuh digambarkan tidak ada makanan yang bisa mencukupi secara keseluruhan memang ada makanan yang bergisi baik seperti susu telur dan lain-lain tapi tidak bisa misalnya kita hanya makan susu terus atau minum susu terus tanpa dikombinasi dengan yang lain sudah barang tentu supang gisi yang baik misalnya kalau digambarkan seperti ini harus dikombinasikan ada sumber protein ada sumber karbohidrat ada sumber lemaknya juga tapi jangan berlebih ada vitamin mineral sehingga bisa mengkondisikan tubuh itu tetap sehat ini sama dengan kepemimpinan itu tidak ada harus ada kombinasi nah filosofi teori kontingensi approach respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bawah dalam menghadapi situasi yang berbeda diperlukan perilaku atau gaya kepemimpinan yang berbeda kemudian situasional approach atau perilaku atau gaya kepemimpinan harus sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin jadi ada kontingensi jadi kalau tidak ada misalnya tidak bisa A dengan situasi kondisi kita harus bisa plan B plan C dan seterusnya itu harus dipunyai pendekatan kontingensi ini ya seorang pemimpin nah sesuai disesuaikan dengan kondisi yang ada ya situasional approach pendekatannya itu harus sesuai ya dengan situasi yang ada misalnya dengan kondisi sekarang pandemi bagaimana ya masyarakat mungkin lagi susah lagi susah mencari kehidupan pekerjaan sulit kita harus kondisikan bagaimana menciptakan lapangan kerja orang bisa makan bisa menghidupi keluarganya ya memberikan tempat yang layak dan lain-lain itu adalah yang kita harapkan dari seorang pemimpin demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini ya mudah-mudahan anda tetap ya bersemangat motivasi tinggi ya tetap protokol covid ya dilaksanakan ya memakai masker cuci tangan ya dengan apapun ya dengan sabun ya ataupun bahan-bahan yang kira-kira bisa membutuh membunuh mikroba atau bakteri atau virus yang ada bahannya bisa ya mulai dari yang murah tentunya tapi efektif kemudian jaga jarak hindari kerumunan yang bisa menimbulkan terpaparnya oleh virus ini salam untuk keluarga tetap semangat sekali lagi bersemangat itu adalah kunci dari kita semua bahwa kita melaksanakan tugas kehidupan itu sebagai suatu ibadah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh